Persatuan Sepak Bola Indonesia di Jomber atau Persit yang berjuluk Macan Rauh ini terus berjuang di lapangan hijau untuk mengarungkan nama keempatan Jomber. Bahkan pekan lalu Persit Jomber berhasil memuncaki kelas men sementara kompetisi Liga 3 Grup Azona Jawa Timur. Namun ironisnya hingga saat ini pemerintah Jomber belum mencairkan dana hibah untuk Persit. Hal tersebut tentu disesalkan oleh berbagai pihak. Anggota Komisi DDPRD Jomber Alfian Andri Wijaya mengaku sangat kecewa dengan tidak cairnya dana hibah Persit tersebut. Apalagi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga masih belum bisa memberikan kepastian. Menurut Alfian seharusnya Temka bisa lebih peduli terhadap pemain Persit yang saat ini sedang berjuang untuk Jomber. Karena selama ini salah satu pengurus Persit sudah mengeluarkan dana pribadi untuk membiayai Persit. Pak Kepala Dinas menyampaikan bahwa dengan tanpa rasa malu dan tanpa rasa beban terhadap warga Jomber, dia menyampaikan tidak bisa memastikan dan tidak bisa menjamin anggaran Persit itu bisa cair. Jadi saya sebenarnya kecewa ya, saya kecewa karena apa? Ketika memang tidak cairnya karena persyaratan-persyaratan administrasi, seharusnya Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga ini aktif jemput bola.